Imam Tanpa Bayangan Jilid 30 Rupanya manusia buta ini adalah seorang lelaki dengan jiwa panas, berhubung si Bumo pernah menyelamatkan jiwanya maka ia rela berkorban demi tuan penolongnya ini, apalagi setelah sepasang matanya menjadi buta, ia makin segan hidup di dalam kolong langit, ia merasa tiada berharga hidup dalam dunia kegelapan. Sementara itu Elohian telah tertawa terbahak-bahak, serunya, baiklah, kalau memang kau mencari kematian buat diri sendiri. Maka jangan sesalkan kalau aku berhati keji. Sorot matanya melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin, kemudian tambahnya. Apakah kau bisa menyatakan pula penderianmu HMM? Pentingkah itu bagiku sahut pet in hui ketus. Sebagai seorang pemuda tinggi hati, ia merasa tidak terbiasa menyaksikan kesombongan serta kejumawaan Elohian ayah dan anak, karena itu tanpa ia sadari sikapnya telah berubah jadi dingin, ketus dan memandang amat rendah. Bocah cilik sialan maki Elohian, kau seorang manusia yang tak tahu diri, wajah melebih bau dari kencing anjing buduk. Tertegun hati pet in hui mendengar makian dari Elohian, ia tak mengira kalau makian kakek tua itu demikian kotor dan rendahnya, hawa amarah segera berkobar, serunya dengan suara ketus. Tua bangka yang dungu dan tak kabur, aku jago pedang berdarah dingin paling memandang hina tua bangka tak tahu diri macam kau. Jika kau ada kesenangan untuk unjuk kelihayan, aku akan layani keinginanmu itu sampai di manapun juga. Pet in hui, pet in hui, gumamelo ohian ulangi nama tersebut berulang kali, mendadak ia maju ke depan, tanyanya lebih lanjut. Jago pedang berdarah dingin benarkah kau sipek? Hei, apa maksudmu? Meskipun aku si jago pedang berdarah dingin bukan keturunan ningrat, tapi aku tak akan mencatut si orang lain, bila kau ingin mempermalukan aku orang sipek, kuna sehati dirimu lebih baik ukur dulu sampai di mana kekuatan yang kau miliki, coba takar dulu apakah kemampuanmu itu sanggup untuk menandingi aku. HMM. Baiklah, aku akan bekerja menurut rencana semula, ujare lo ohian kemudian, akanku bereskan dulu manusia sisi itu, kemudian baru berurusan dengan kau orang sipek, mumpung kita sudah saling bertemu, ada baiknya kalau urusan sekalian dibereskan. Lohang mengangguk tanda menyetujui, kepada Pek Inhoi serunya kemudian. Harap kau minggir dulu ke samping, setelah kami selesaikan urusan kami dengan orang sisi itu, persoalan keluarga lo dan keluarga Pek, baru kita bicarakan. HAAA, 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 bagus, rupanya daganganku kian lama kian bertambah besar, sampai-sampai jago dari siin pun tertarik kepadaku. Loheng kau tak perlu sungkan-sungkan, mau dagang berapa jauh pun akan kulayani terus keinginanmu itu. HMM. HMM, pandai sekali kau cari hubungan, dan pandai pula kaslami hati manusia, tunggu saja sampai nanti. Dalam pada itu Inpet Long serta si Bumo merasa bergirang hati ketika menyaksikan jago pedang berdarah dingin ada ganjalan hati dengan lohian ayah dan anak, si Metubuta segera berseru dengan suara dalam. PENG HYONG, keadaan kita bagaikan dua jembatan yang menghubungkan satu jalan, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghadapi manusia silo itu? Terima kasih HAAA, Tukas Pek Inawi Ketus, aku tiada kegembiraan untuk berbuat demikian. Inpet Long jadi sedih, tapi di luar ia berkata dengan nada gusar, manusia bodoh, kalau kau merasa punya kehebatan untuk menanggulangi mereka secara sendirian, terserahlah. Sementara itu lohian sudah tertawa dingin, melihat kelicikan Inpet Long hendak mengajak Pek Inhui bekerja sama, Napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya, sorot Metubuta yang tajam menatap wajah orang buta itu tak berkedip, kemudian ejeknya sinis. Metubuta, perhitunganmu kali ini salah besar. Dengan gesit dia maju tiga langkah ke depan, telapaknya langsung berkelebat mencakar tubuh orang sin tersebut. Walaupun sepasang matanya buta, pendengaran Inpet Long tidak kalah tajamnya dengan penglihatan manusia biasa, dengan cepat tubuhnya bergeser lima dipa ke samping telapaknya laksana kilat bekerja balas membabat dada lohian. Bangsat, kau cari modar bentak lohian gusar. Tiba-tiba telapaknya dibalik ke atas segulung tenaga kekuatan yang maha dasyat memancar keluar dari tubuhnya, terhadap datangnya ancaman musuh ia sama sekali tidak menggubris. Belaha am dua gulung tenaga pukulan saling mementur satu sama lainnya menimbulkan suara ledakan yang sangat dasyat, pasir debu beterbangan di angkasa, daun ranting berguguran ke tanah. Pada saat yang bersamaan sepasang tubuh manusia saling berpisah ke belakang. Inpet Long merasakan lengannya jadikat kuajahnya berkerut kencang dan dadanya naik turun tersengkal-sengkal, dengan kesakitan ia merintih. Manusia si lo kau jangan mendesak orang keterlaluan. Teriaknya. Jago lihai kalangan Hektu yang berasal dari wilayah si Ihini meski tidak memiliki ilmu silat yang lihai, tapi rasa setia kawannya amat besar setelah menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki Elo Ohian jauh lebih tinggi beberapa kali lipat daripada dirinya sendiri, bukan saja ia tidak menjadi putus asa, malahan semangat bertempurnya semakin berkobar. Ia semakin bertekad untuk menahan serangan maut musuhnya ini demi keselamatan si Bumo. Begitu badannya tergetar mundur ke belakang ia segera menerjang kembali ke depan, dalam waktu singkat tujuh buah serangan berantai dan tiga buah tendangan kilat telah dilancarkan. Lohian memang lihai, ia tidak gentar menghadapi serangan tersebut, dalam satu gerakan yang enteng dan manis tahu-tahu seluruh serangan lawan berhasil dipunahkan semua. Dengan kejadian ini, hawa amarah dalam dada kakek tua itu segera berkobar, serangan-serangan balasan yang dilancarkan semuanya merupakan jurus-jurus mematikan, hal ini membuat Inpet Long Ketep terhebat dan terjerumus dalam posisi yang sangat berbahaya, keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Si Bumo menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan jadi teramat gelalisah dari situasi yang terbentang di hadapannya. Ia semakin sadar bahwa kepandayan silatnya masih bukan tandingan lawan, walaupun demikian setelah sahabat karibnya Inpet Long terancam bahaya, bagaimanapun juga ia harus turun tangan. Sambil membentak keras ia menerjang ke depan, sambil melancarkan sebuah babatan teriaknya. Lohian, bukankah aku yang sedang kau cari? Ada urusan bereskan saja dengan diriku pribadi. Begitu merasakan datangnya desiran angin tajam yang menghantam punggung, Lohian segera mengetahui bahwa si Bumo telah turun tangan, ia segera tertawa terbahak-bahak, telapaknya laksana kilat berputar balas mengirim satu pukulan. Ucapanmu memang tepat sekali, serunya sambil tertawa dingin, Si Nghyong, kalau kau merasa seorang lelaki memang sudah sepantasnya kalau urusan di antara kita diselesaikan oleh kita sendiri, bila sampai teman pun terseret dalam persoalan ini, keadaan memang kurang nyaman. Si Heng, kau jangan urusi diriku teriak Inpet Long pula dengan napas tersengkal-sengkal, aku hendak beradu jiwa lebih dulu dengan dengan bajangan ini. Maksud baik In Heng biarlah aku terima dalam hati, kata si Bumo sedih. Aku tidak ingin kau menderita karena urusanku, apalagi seandainya kau sampai terjadi suatu kecelakaan, bagaimana tanggung jawabku terhadap keluarga In yang lain. Ia berhenti sebentar, kemudian sambil menatap wajah Lohian berdua dengan sorot metu yang tajam bagaikan pisau belati, serunya kembali. Apakah kalian berdua dapat mengabulkan sebuah permintaanku? Katakan dulu apakah permintaanmu itu, kalau kami merasa cocok tentu saja aku orang Shiloh akan mengabulkan permintaanmu itu. Bagus! Kau orang Shiloh memang seorang lelaki sejati, seru si Bumo sambil acungkan jempolnya. HMM, turun-temurun keluarga Loh kami belum ada seorang manusia pun yang melupakan budi, apalagi membalas air susu dengan air tuba, bila seseorang pernah melepaskan budi maka kami sekeluarga akan menghormati dirinya, tapi sebaliknya bila ada orang mengingkari janji maka kami orang Shiloh akan berdaya upaya untuk membasmi manusia terkutuk itu. Pada saat-saat itu si Bumo sudah bulatkan tekat untuk menghadapi persoalan itu seorang diri, terhadap sindiran yang diucapkan Lohiannya sama sekali tidak ambil peduli, sambil melirik sekejap ke arah si Buta Inpet Long ujarnya. Saudara In sama sekali tiada hubungan ataupun sangkut pautnya dengan persoalan ini aku harap kalian berdua suka melepaskan dirinya dalam keadaan hidup dan jangan menyusahkan dia lagi. Hanya ini saja permintaan dari aku orang Shisi, harap kalian suka mengabulkan. Haaah, 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 itu sih satu urusan kecil, sedari tadi aku memang tiada maksud untuk mencabut jiwanya. Bukan aku-aku orang Shilo omong besar, seandainya dalam hatiku sudah ada niat membunuh, jangan dibilang jiwanya cuma selembar, sekalipun ada serep rangkap tiga juga akan habis semua di tanganku. Perkataan ini cukup jelas artinya, ia maksudkan bila dirinya ada maksud membunuh, maka sejak tadi Inpet Long sudah roboh binasa. Si Metubuta jadi naik pita mendengar perkataan itu, teriaknya. Si Toako, aku tak sudi menyerah kepada orang itu dan kau pun tak usah mintakan ampun bagiku. Aku tidak mintakan ampun bagimu, aku cuma tidak ingin menyaksikan kau berkorban tanpa sebab. Hubungannya dengan orang buta ini bukan berlangsung baru setahun dua tahun saja, ia tahu tabiat sahabatnya ini keras kepala, karena itu bersamaan dengan selesainya perkataan tadi, pedangnya sudah digetarkan ke muka. Sekarang kita boleh selesaikan urusan pribadi kita berdua, katanya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Selama berada di dalam dunia persilatan kau pun terhitung seorang pria sejati, aku orang shilok pernah menolong dirimu, siapa tahu kau balas air susu dengan air tuba, secara diam-diam kau curi belajar ilmu rahasia keluarga kami Wee Ganci. Karena peristiwa itu aku jadi malu. Menghadapi leluhurku, maka sebuah jari tangan kananku kupotong dan aku bersumpah tak akan berlatih ilmu jari itu lagi sekalipun puteraku aku pun melarang dia berlatih ilmu kepandayan itu lagi, tahukah kenapa sebabnya aku berbuat demikian? Aku tidak tahu jawab si bumu dengan suara gemetar. Lohian acungkan tangan kanannya di mana sebuah jari tangannya telah lenyap, dengan suara pediserunya kembali. Lihatlah. Inilah hasil karyamu. Urusan itu tuh sudah lama berlalu, apa gunanya diungkap kembali? Lebih baik kita selesaikan persoalan ini dalam ilmu silat saja. Tidak bisa, masih ada beberapa urusan aku hendak selesaikan dulu secara jelas. Orang tua yang berwajah murung ini seakan-akan sedang membayangkan kembali satu persoalan, air mukanya berubah menjadi mat sedih, lama sekali ia pandang wajah orang sisi itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Urusan apa lagi yang kau hendak selesaikan seru si bumu ketus? Asal aku tahu semua penjelasan pasti akan ku beritahukan kepadamu. Ayo cepat mulai bertanya. Lohian tertawa dingin. Setelah kau curi belajar ilmu jari wei ganci tersebut, pernahkah gunakan di dalam wilayah si ih? Tidak pernah sahut si bumu dengan wajah berubah hebat. Omong kosong bentak Lohian dengan napsu membunuh. Menyelimuti seluruh wajahnya, sepasang mati yang tajam bagaikan dua bilah pisau belati menatap wajah si bumu tanpa berkedip membuat orang itu mundur dua langkah ke belakang dengan wajah ketakutan. Manusia sisi teriak Lohian kembali setelah merandek sebentar, benarkah ucapan itu muncul dari hati sanubarimu? Dahulu aku tak pernah mengikat tali permusuhan dengan dirimu, dan sekarang aku pun tak pernah mengikat persengketaan dengan kau, walaupun tiada hubungan yang ngerat di antara kita berdua, tapi terhitung kita pernah saling kenal satu sama lainnya. Aku tidak mengerti apa sebabnya kau gunakan ilmu jari wei ganci itu satu malam sebelum kau tinggalkan wilayah si ih. Tahukah kau lantaran peristiwa berdarah tadi, orang bulim menuduh aku orang silolah yang telah melakukan perbuatan terkutuk ini? Kau dengar peristiwa ini dari siapa bisik si bumu dengan wajah pucat pias? HMMM. Kau sendiri yang melakukan seharusnya kau mengerti sendiri benar atau tidak pernah terjadi peristiwa semacam ini, aku orang silolah tidak akan ambil peduli seandainya kau gunakan ilmu jari itu untuk menghadapi orang lain, tapi kau, kau betul-betul kejam, orang yang kau bunuh dengan ilmu tersebut justru adalah para penderma yang paling tersohor di kolong langit, si malaikat walaskah si kongyusan dari si ih, malaikat berwajah dingin berhati Buddha Liu Yingcu serta si Mkiao si nenek susah, bila mereka mengerti ilmu silat itu masih mendingan, tahukah kau bahwa ketiga orang penderma yang suka menolong manusia itu sama sekali tidak tahu ilmu silat? Dengan ilmu jari we ganci keluarga ku, kau bunuh tiga orang dermawan, karena peristiwa itu hampir saja aku bentrok dengan kawan-kawan bulim. Dengan sedih ia menghela nafas panjang, terusnya. Untung aku masih mempunyai beberapa orang sahabat bulim yang masih suka mempercayai diriku, setelah aku memberi penjelasan dan alasan yang kuat. Akhirnya persoalan ini bisa diselesaikan. Meskipun demikian aku sudah tak punya muka untuk muncul kembali di dalam dunia persilatan, di hadapan para jago aku pernah bersumpah akan mengorek keluar jantungmu, kemudian kugunakan isi perutmu untuk bersembah yang di depan kuburan ketiga orang dermawan itu. Sepasang matanya melotot besar, teriaknya. Ayo jawab, mengapa kau bunuh mereka bertiga aku? Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup melanjutkan perkataan itu, wajahnya gugup dan matanya terbelalak lebar. Si Heng terdengar inpet long berseru keras, benarkah ketiga orang dermawan itu mati di tanganmu? Si Bumo mengangguk. Aku silaf, ya ah, aku mengaku salah, aku tak pernah menduga kalau aku telah melakukan perbuatan gelas semacam itu. Si Bumo inpet long berteriak kembali dengan gusar, kalau orang lain yang kau bunuh, aku tidak akan ambil peduli, tapi ketiga orang dermawan itu tidak seharusnya kau bunuh. Coba bayangkan sendiri, bila kawan-kawan bulim ada yang kesusahan, tanpa buka suara mereka bertiga pasti akan berusaha keras untuk memberi bantuan, mau berapa diberi berapa, bahkan sampai aku pun berhutang budi kepadanya. Si Bumo, kau bisa membunuh mereka bertiga menandakan kalau otakmu sudah tidak waras, mungkinkah sudah edan dan tidak beres otaknya, kau benar-benar bukan seorang manusia. Si Bumo yang dimaki cuma bisa menunduk dengan mulut membungkam, ia tahu sejak detik ini tiada harapan baginya untuk hidup tenang dalam wilayah si Ih lagi, terutama setelah semua orang bulim tahu bahwa dialah yang membunuh ketiga orang dermawan itu. Impec Long adalah seorang pria berdarah panas, setelah mengetahui rekannya sebagai pembunuh ketiga orang dermawan tersebut, hawa gusarnya segera berkobar, ia tuding hidung si Bumo sambil makinya kalang kabut. Kau telur busuk anak jadah, kau harus mati, dulu aku masih mengirakah sebagai lelaki sejati, karena itu jauh-jauh dari ribuan li aku datang kemari untuk menyampaikan kabar kepadamu, siapa tahu kau adalah bajingan terkutuk di kolong langit, kau adalah manusia. Rendah berwajah manusia berhati serigala, kau pengecut dan kejam, manusia sisi, aku benci kepadamu dan mulai detik ini akan membenci dirimu hingga akhir zaman, hubungan kita hanya sampai di sini saja, mulai sekarang kita sudah tak ada hubungan lagi, aku tak sudi bertemu dengan manusia semacam kau. Jago berhati kasar ini tak bisa menahan emosinya lebih jauh, selesai berkata tanpa menoleh dia lantas putar badan dan lari menuju ke dalam hutan. Si Bumo tertegun, lalu teriaknya keras-keras, Inheng, tunggu sebentar. HMM lohang mendengus dingin, meskipun tabiat orang itu berangasan dan keras, ia belum kehilangan sifat jantannya, kau bisa berhubungan dengan seorang sahabat yang begitu setia kawan hal ini merupakan suatu rejeki bagimu, kau boleh mati dengan hati legat, kentut busuk makmu, jerit si Bumo. Lohong, kau tiada hubungan dengan urusan ini, peduli amat hubunganku dengan Inpet Long, lebih baik tutup saja bacot anjingmu yang bau itu, tak usah jual tampang tengik di hadapanku. Rupanya kebencian telah berkecamuk di seluruh benaknya, segera timbun niat untuk beradu jiwa dalam hati orang ini, dia tarik napas panjang-panjang, segenap kekuatannya dihimpun jadi satu lalu bentaknya keras-keras. Lohian. Ayuh kita mulai bertempur, selembar jiwa aku orang sisi berada di sini, kalau kau merasa punya kepandayan ayuh maju, jangan pentang bacot jual suara terus. Bangsat. Kejahatan yang kau lakukan udah terlalu banyak, ujar Lohian dengan alis berkerut, sampai sekarang pun sifatmu itu masih menyelimuti jiwamu, baiklah. Kalau memang kau tak kenal bertobat, bukan saja aku orang shiloh akan balaskan dendam kematian ketiga orang dermawan itu, akan kubasmi pula bibit bencana bagi seluruh umat dunia. Kentut busuk nenekmu. Kalian ayah dan anak pun bukan manusia baik-baik, teriak si bumo sambil layun pedangnya. Lohang yang berada di sisi kalangan tak dapat menahan sabar lagi, dengan wajah hijau membesi karena mendongkol serunya. Ayah, buat apa kita bersilat lidah lebih jauh dengannya? Terhadap manusia yang tak kenal budi seperti dia, lebih baik kita bunuh saja habis perkara. Lohian mengjeleng. Tunggu sebentar, keluarga lo kita turun temurun boleh dibilang tak pernah melakukan perbuatan yang memalukan, sekarang ia menuduh kita orang jahat, biarkan kita tunggu dulu apa yang hendak dikatakan olehnya. Dengan sorot metu yang tajam ia melotot ke arah si bumo, kemudian tanyanya, si bumo, begitu benci kau terhadap keluarga lo kami, apakah dari keluarga kami pernah melakukan kesalahan terhadap dirimu? Meskipun aku hendak membunuh dirimu, asal kau bisa mengutarakan sebab-sebabnya mungkin aku bisa memberikan keadilan kepadamu. Lohian, tahukah kau apa sebabnya timbul niatku untuk mencuri belajar ilmu howe-e ganci dari keluar kalian teriak si bumo penuh kebencian, kesemuanya ini bukan lain adalah hasil karya adikmu yang tersayang itu, ia meminjam nama besar serta kekuasaan keluarga lo di wilayah si ih memaksa engkohku siseng tak bisa tancapkan kaki lagi di situ, karena kejadian ini engkohku lantas mengadu kepadaku, aku tahu tiada harapan bagiku untuk menuntut balas, karena itu kucuri belajar ilmu silat kalian agar bisa digunakan menghadapi kalian berdua, sayang hasil latihanku belum memadai kehebatan yang berhasil kau capai. Oh oh, jadi siseng adalah engkohmu. Benar, meskipun engkohku tidak mempunyai nama baik di wilayah si ih, tidak semestinya kalau kalian buru dirinya terus hingga tiada jalan lain kecuali mati di tengah gulun pasir. Oh oh, jadi karena urusan sekecil ini kau lantas merusak nama baikku dengan lakukan pembunuhan-pembunuhan sadis tersebut? Kenapa tidakkah selidiki dulu bagaimanakah perbuatan serta tabiat engkohmu semasa hidupnya? Tahukah kau bahwa engkohmu telah membunuh Sam Sikong Chu sekeluarga hanya disebabkan sebutir batu permata? Tahukah kau bahwa dia sudah memperkosa istri Sam Sikong Chu serta adik perempuannya? Coba bayangkan. Seandainya adikku mengetahui peristiwa ini, sukakah dia lepaskan dirinya dengan begitu saja? Sebagai seorang bulim kau tak boleh mendengar tuduhan dari sepihak saja, sebelum tahu duduk perkara yang sebenarnya tak usahlah menuduh orang lain dengan tuduhan yang bukan-bukan. Si Bumo tertegun mendengar ucapan itu, lama sekali ia baru berkata, engkohku tidak pernah mengatakan bahwa dia sudah memperkosa istri Sam Sikong Chu serta adik perempuannya. Tentu saja ia tak mau mengakui kesalahannya di hadapanmu, tapi mengapa tidakkah selidiki tingkah lakunya selama berada di wilayah Si'ih? Bila kau tinjau dari kejahatannya yang sudah tersohor, kau mesti bisa berpikir sampai ke situ, seru loh Hong. Si Bumo, ujar lohian pula, sekarang duduknya perkara sudah jelas, keadilan apa lagi yang kau inginkan dariku? Hehehe, 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 si Bumo tertawa seram, aku tak mau tahu bagaimana duduk perkara yang sebenarnya, aku hanya tahu membalaskan dendam bagi engkohku. Lohian, serahkan jiwa anjingmu, pedang tajamnya disertai kilatan cahaya yang menyilaukan mati segera membacok tubuh lohian setelah membentuk gerakan lingkaran busur di depan dada. Manusia yang tak tahu diri, kau benar-benar sudah bosan hidup bentak lohian gusar. Telapaknya berkelebat menembusi bayangan pedangnya yang rapat, segulung daya tekanan yang mahadasyat segera menggulung keluar menghantam tubuh orang itu. Beruuk. Si Bumo menjerit kesakitan, tubuhnya mencelat ke tengah udara dan muntah darah segar, senjatanya terlepas dari cekalan. Kau, kau, seru si Bumo gemetar. HMMM. Siapa berdosa dia harus terima hukumannya, jangan salahkan kalau aku berhati keji. Lohian, jangan terlalu mendesak diriku, aku si Bumo pasti akan membalas dendam sakit hati ini walaupun hal ini baru akanku lakukan setelah 20 tahun kemudian. HMMM. Saat penitisanku kembali di dunia, berarti bagi kita untuk selesaikan hutang darah ini. Ia sambar pedang yang menggeletak di atas tanah lalu ditusuk ke atas dada sendiri, darah segar menyembur keluar bagaikan pancuran air, diiringi teriakan nyaring tubuhnya berkelejot dan menemui ajalnya. HMMM, ternyata kau masih patut disebut seorang pria sejati, bisik lohian dengan wajah murung. Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah pin, lalu ujarnya. Sahabat pek, mari kita cari tempat untuk baik-baik berbicara terserah, akan kuiringi kemanapun juga kau pergi. Derap kaki kuda berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam hutan tersebut, di atas permukaan tanah hanya tertinggal sebercak darah kental serta sesosok mayat yang tak berfernafas lagi. Ia adalah mayat dari si bumo yang mati sekarat di tangan sendiri. Seekor burung Raja Wali terbang rendah dan hinggap di atas permukaan, dua sosok bayangan manusia loncat turun dari punggung burung itu. Lohang menyapu sekejap sekeliling tempat itu, lalu bertanya, Ayah, mungkinkah jago pedang berdarah dingin datang? Memenuhi janji? Lohian tertawa dingin. Aku rasa bocah keparat itu tak nanti bisa meloloskan diri, kecepatan terbang Raja Wali kita nomor satu di kolong langit, aku percaya kita masih mampu mengejar dirinya. HMM Hang Ji Yee, bagaimana kesanmu terhadap manusia yang menamakan dirinya jago pedang berdarah dingin ini? Bagian 32 Lohang nampak tertegun, kemudian menjawab. Orang itu tinggi hati dan berwatak keras, ilmu silat yang dimilikinya luar biasa, kenapa sih Ayah menanyakan soal ini? EMM betul dia seorang pemuda berbakat baik, aku hanya tidak mengerti apa sebabnya ia dibiarkan berkelana seorang diri dalam dunia persilatan, kenapa Ayahnya tidak suruh ia baik-baik mempelajari ajaran Nabi? Ayah kenapakah suka urusi orang lain? Tegur Lohang dengan alis berkerut. Jago pedang berdarah dingin adalah putera Pek Tiang Hong, mungkin saja sejenak lagi kita bakal bermusuhan, apa gunanya kita membicarakan tentang orang itu? Hang Ji, kau tak tahu rumitnya persoalan ini. Urusan apa Ayah tanya Lohang tercengang, biasanya kau selalu terbuka, mengapa sikapmu pada malam ini aneh sekali? Bicara pun ragu-ragu. Nak, aku hendak mengatakan sesuatu kepadamu, sebetulnya kau bukan putraku. Sekujur badan Lohang gemetar keras, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya, dengan hati terkejut ia berseru. Ayah, kau kenapa sih? Makin lama pembicaraanmu semakin melantur? Kalau aku bukan anakmu lantas anak siapa? Jangan bergurawah, kalau sampai terdengar orang lain kita akan malu. Nak, aku tidak melantur, kejadian sesungguhnya adalah demikian, ujar Lohian serius. Kau betul-betul bukan keturunan dari keluarga Loh kami. Seakan-akan si orang tua ini menyadari sesuatu, mendadak perkataannya terhenti sampai di tengah jalan, dengan pandangan sedih ditatapnya pemuda di depan matu yang dididik dan dipelihara dengan susah payah itu, dia merasa dalam waktu yang singkat hubungan mereka berdua seakan-akan telah berpisah oleh suatu jurang yang amat dalam. Ayah seru Lohang kembali. Mungkin kau mabuk, mungkin kau terlalu banyak minum tuak, kenapa sih pembicaraanmu melantur tak ada juntrungnya? Kalau ingin bergurau janganlah bergurau yang bukan-bukan. Ayah, sejak masuk ke daratan Tionggoan, aku lihat pikiranmu mulai kabur, kau seperti kehilangan semangat. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ak-a-ah. Tak ada urusan, tak apa-apa, sahut Lohian sambil menggeleng. Mungkin aku memang mabuk, mungkin aku sudah terlalu banyak minum arak sehingga omelanku tak karuhan. Nah, kau jangan marah dengan ucapanku yang tidak karuhan tadi. A-a-a-ai, setiap malam bulan purnama aku selalu ingat akan ibumu, sebab sewaktu dia menghembuskan napas yang terakhir tepat bulan sedang bersinar dengan terangnya, ya-a-ah. Dalam keadaan sedih aku memang sering mengucapkan kata-kata yang konyol, maafkanlah diri kunak. Ayah. Mengapa kau ucapkan kata-kata semacam itu? Masa aku bisa menyalahkan ayah? Cuma perkataanmu malam ini memang rada aneh, hal ini membuat aku jadi bingung dan tak habis mengerti. Ha-a-ah, 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 lohian tertawa terbahak-bahak, dengan gelak tertawa tersebut ia berusaha menguasai rasa kikuk dan jengah yang menyelimuti dirinya, sambil berpaling memandang rembulan di angkasa ujarnya, makin tua aku memang semakin konyol, apa yang telah ku ucapkan pun tak ku mengerti sendiri, mungkin pikiranku sudah sinting karena pengaruh harak. Benar loh Hang mengangguk, sejak memasuki daerah Tionggoan, baru pertama kali ini ayah minum arak begitu banyaknya, sampai-sampai si pemilik rumah makan pun sepanjang tahun belum pernah ia jumpai orang dengan takaran arak sedemikian besarnya. Ha-a-ah, kalau cuma itu sih masih terlampau sedikit, dikala masih muda aku selalu minum sampai betul-betul mabuk, sebelum mabuk aku tak pernah berhenti minum, sampai-sampai jago minum arak yang begitu banyak terdapat di wilayah si ih sama-sama kagum dan tunduk kepada aku, Tapi sekarang, a-a-a-ai, aku memang sudah tua dan tak berguna lagi. Blook, 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 derap kaki kuda yang ramai berkumandang memecahkan kesunyian, kian lama suara itu kian mendekat. Air muka lohang berubah hebat, segera serunya, ayah, jago pedang berdarah dingin telah datang. Di bawah cahaya rembulan terlihatlah jago pedang berdarah dingin dengan jubahnya yang lebar, wajahnya yang tampan dan mati yang tajam bagaikan sepasang belati muncul dari balik kegelapan. Lohian segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, bagua-bagus. Ternyata kau datang. Untuk memenuhi janji. Petin Hui mendengus dingin, sambil melayang turun dari punggung kuda ia menjawab. Setelah diundang oleh Ciam Pue, tentu saja aku harus datang memenuhi janji. Oh, kau malah berlaku sungkan terhadap diriku, kata Lohian agak tertegun, walaupun usiaku telah lanjut tetapi aku tak berani membahasai diri sebagai Ciam Pue, apalagi berada di hadapan jago pedang nomor satu di daratan Tionggoan, aku tak berani berjuang lagak. Kau terlalu merendahkan diri, entah ada urusan apa kalian undang kehadiranku kemari? Apakah kalian bisa segera menjelaskan? Lohian melirik sekejap ke arah ayahnya, lalu berkata, ayah, lebih baikkah saja yang mengatakan. Lohian mengangguk, air mukanya berubah membesi dengan suara dalam ia bertanya. Di antara keluarga Pek yang melakukan perjalanan di daratan Tionggoan, adakah seseorang yang bernama Pek Tiang Hong? Pek Inhui terkejut tak mengira kalau orang yang dicari Lohian berdua adalah ayah sendiri, rasa curiga segera berkelebat memenuhi benaknya. Dia adalah ayahku ia menyahut dengan hormat. Jawaban itu seketika itu juga menyedihkan wajah Lohian, sampai Lohang yang bersikap dingin pun berubah hebat. Pemandangan semacam ini semakin mencengangkan hati Pek Inhui, pikirnya dalam hati. Ada urusan apa mereka cari ayahku? Sekarang diberada di mana terdengar Lohian bertanya kembali. Katakan dulu sikapmu yang sebetulnya, ada urusan apa kau cari ayahku? Kalau aku merasa penting untuk memberitahukan kepadamu, aku pasti akan mengatakan sebenarnya. Persoalan ini tak bisa ditanggulangi olehmu, lebih baik undang keluar Bapakmu Ujar Lohang Ketus. Pek Inhui jadi tak senang hati, ia tertawa dingin. Kalau ayahku ada hutang, aku sebagai putranya wajib untuk memikul hutang tersebut. Bila ayahku ada persoalan maka sedikitnya aku pun bisa mengatasinya, kau tak usah memanasi hatiku dengan kata-kata, bila ada urusan, aku si jago pedang berdarah dingin pasti akan memberikan keputusan yang memuaskan hati. Perkataan anakku sedikit pun tidak salah, kata Lohian secara tiba-tiba sambil menghela nafas sedih. Urusan ini baru akan selesai bila ayahmu muncul sendiri. Pek Soong Hiong, kau tak akan mengerti rumitnya persoalan ini. Haaah, 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 seandainya ayahku tidak berada di sini, apakah kalian juga akan menemui dirinya? Kurang ajar, wilayah Siih dengan Tionggoan terpisah begitu jauh pun kami ayah dan anak bersusah payah datang kemari, sekalipun dia tak ada di sini, asal masih terbatas di wilayah Tionggoan, kami tentu akan menemukannya hingga dapat, seru lohang dengan sangat gusar. Perk Inhui sendiri juga agak naik pitah melihat kekasaran lawannya, ia bergerak satu langkah ke depan lalu menjawab. Selamanya kau tak berakal temukan ayahku, dengan wataknya yang jelek dan perbuatanmu yang menjemukan, kau masih belum berhak untuk menjumpai ayahku. Bangsat cilik, rupanya kekurang ajaranmu persis seperti bapakmu tempo dulu, makilohang sangat marah, Aku orang Siih lo paling benci dengan manusia bangsa kurcaci semacam kau. Bila malam ini aku tak mampu memberi pelajaran kepadamu, aku bukanlah keturunan dari keluarga lo. Watak orang ini terlalu berangasan setelah kemarahannya meledak seluruh kesadaran otaknya tak terkondisikan lagi, bersambung dengan selesainya perkataan itu seng badan segera menerjang ke muka, telapak kanannya diayun melancarkan sebuah pukulan geledek. Segulung hawap pukulan yang sangat kuat memancar keluar dari balik telapak tangannya, inilah ilmu sinloci yang suatu kepandayan yang paling ampuh di antara ilmu pukulan lain asal wilayah Siih. Huh! Keturunan keluarga lo masih belum terhitung seberapa bagi orang-orang Tionggoan, maki Pak Inhoi pula tak kalah gusarnya, kalau kau ingin menggunakan nama besar keluarga lo untuk menakut-nakuti orang Tionggoan, maka lebih baik bawalah semangatmu itu pulang ke negeri asalmu. Dari gerakan pukulan yang sangat aneh itu, ia menyadari bahwa pemuda si lo itu pun seorang jago liai, ia tak berani gegabah, diawasinya seluruh gerakan tersebut dengan seksama. Menanti ujung telapak lawan sudah tinggal satu di padi depan tubuh, tubuhnya baru bereaksi, telapaknya dengan gerakan yang cepat dan ganas langsung membacok pergelangan musuh. Hang Ji sementara itu terdengar lo yang telah menegur dengan suara dalam, sebelum urusan dibikin jelas, siapa yang suruh kau turun tangan? Lo Hang jadi kaget, walaupun ia ada maksud menjajal kepandayan yang dimiliki si jago pedang berdarah dingin, tapi setelah ditegur oleh ayahnya ia tak berani membangkang. Sambil loncat keluar dari kalangan ditatapnya wajah si anak muda itu dengan meti melotot. Tunggu saja nanti, ku puntir batang lehermu sampai patah teriaknya dengan geram. HMMM. Kalau kau merasa mampu untuk berbuat begitu, setiap saat akan kulayani keinginanmu. Airmu kalau hian berubah semakin seram ketika dilihatnya kedua orang itu tak mau saling mengalah, ia mendelik sekejap ke arah putranya lalu tarik napas panjang-panjang. Pek Kongcu, benarkah ayahmu tak ada di sini? Ia bertanya. Sudah ku katakan sedari tadi, ayahku tak ada di sini, ada urusan. Apa sih kok ayahku harus tampil sendiri? A-a-a-i. Pek Tiang Hang mempunyai hubungan yang sangat dalam dengan keluarga lo kami, bila ia tidak munculkan diri kembali maka ada kemungkinan besar para jago dari wilayah si ih akan menyerbu daratan Tionggoan secara besar-besaran, bila sampai terjadi begini maka kedua belah pihak tentu akan jatuh korban, seorang lelaki sejati berani berbuat dia harus berani menanggung, bila ayahmu tahu bahwa aku telah datang maka dia pasti akan munculkan diri untuk menemui diriku. Jago pedang berdarah dingin semakin tertegun, ia tak mengira kalau urusan begitu serius, tidak banyak yang ia ketahui mengenai urusan ayahnya dan ia tak tahu karena urusan apa ayahnya sampai bentrok dengan jago-jago dari si ih tetapi setelah ayahnya meninggal ia merasa di Allah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan ayahnya, maka dengan wajah serius ujarnya. Dapatkah kau menerangkan lebih jauh mengenai urusan tersebut? Lohian termenung sejenak, kemudian mengangguk, Baiklah, katanya, 15 tahun berselang, ayah mupek. Tiang Hang mendapat perintah dari jago pedang sakti Chia Chengga untuk menjumpai manusia sakti Leihun Chin Kun, ia mendapat tugas untuk pelajari ilmu Leihun Sin Kang yang maha sakti dari jago lihai itu. Leihun Chin Kun sebagai sahabat karib dari Chia Chengga tentu saja bersedia memenuhi keinginannya itu. Pada malam berikutnya kepandayan tadi siap diwariskan kepada Pak Tiang Hang, tapi kebetulan sekali si ih Sem Hang sedang berkunjung di rumah kediaman Leihun Chin Kun, mereka merasa keberatan bila ilmu silat aliran si ih diwariskan orang asing bahkan dalam pembicaraan tadi memandang rendah ilmu silat aliran Tiong Goan. Ia berhenti sejenak untuk mengenang kembali kenangan di masa lampau beberapa saat kemudian ia tarik napas panjang dan melanjutkan. Pak Tiang Hang yang punya ambisi untuk menjagoi wilayah si ih, tentu saja tak mau mengalah terhadap ucapan dari si ih Sem Hang tadi, akhirnya kedua belah pihak saling bentrok dan bertempur. Leihun Chin Kun ada maksud membantu Pak Tiang Hang, Apalacur dengan si ih Sem Hang dia pun punya hubungan erat, dalam keadaan begini ia cuma bisa berpeluk tangan belaka. Dalam pertarungan itu PTK unjukkan kelihayannya yang benar-benar hebat, ia tidak gentar menghadapi kerubutan tiga jago dari si ih itu bahkan berhasil mengimbangi permainan musuh-musuhnya, hal ini bukan saja membuat Leihun Chin Kun merasa kagum, si ih Sem Hang sendiri pun kagum dengan kehebatannya, lama-kelamaan dalam malunya Sem Hang jadi gusar, mereka segera keluarkan ilmulian Kiam Hoat, suatu kepandaian mahasakti dari wilayah si ih untuk menggempur musuhnya, dalam jurus ke-150, Pak Tiang Hang ketet terhebat dan terpaksa harus terjang keluar dari kepungan untuk melarikan diri. Ayahku lari ke mana tanya Pak In Hui terkejut. Ayahmu mengatakan hendak membalas dendam atas sakit hati tersebut, hal ini memancing nafsu membunuh bagi tiga jago dari si ih, walaupun mereka berjanji akan hidup damai di hadapan Leihun Chin Kun, tapi secara diam-diam ketiga orang itu melakukan pengejaran terus-menerus, Pak Tiang Hang jadi terdesak hebat, suatu ketika dia telah lari masuk ke dalam perkampungan keluarga lo kami. Ah ah ah! Ayahku lari ke dalam ruah mulohian mengangguk. Saking gugupnya Pak Tiang Hang telah lari masuk ke dalam kamar seorang putri angkatku, ketika itu putriku sedang membaca buku di kamar, sewaktu melihat ada seorang pria yang berlumuran darah lari masuk ke dalam kamarnya, ia sangat terperanjat, Pak Tiang Hang sendiri pun tertegun, setelah menerangkan maksud. Kedatangannya ia minta tolong putriku untuk membantu dirinya lolos dari bencana. Ayah! Kau mengatakan cici bukan anakmu seru lohong? Benar loh yan mengangguk, dia juga putri angkatku, jangan lupa bahwa ibumu adalah seorang mandul yang tak bisa punya anak karena setiap hari murung dan tak senang hati, maka, A-A-A-I ia menghela nafas panjang sambil memandang wajah Pek In Hui ujarnya kembali. Putriku adalah seorang perempuan yang dapat menyelami perasaan orang, dalam keadaan begini ia sembunyikan Pak Tiang Hang di bawah kolong ranjangnya, dengan demikian ayahmu pun berhasil loloskan diri dari pengejaran si Ih Sem Hong. Siapa tahu, A-A-A-I, kejadian itu pun muncul karena persoalan ini, ternyata putriku telah jatuh hati kepada ayahmu bahkan mengatakan hendak menyerahkan kesucian kepadanya, dalam keadaan begini Pak Tiang Hang jadi serba salah, akhirnya dia mengatakan bahwa dirinya telah berkeluarga. Betul Pak In Hui membenarkan. Tindakan ayahku memang tepat sekali. A-A-A-I, sungguh kasihan putriku yang jatuh cinta kepadanya, saat itu dia mengatakan bahwa ia rela jadi istri mudanya, Pak Tiang Hang tak dapat menolak permintaannya dan terpaksa menyanggupi, atas prakarsaku maka mereka berdua kunikahkan bahkan kepada si Sempun ku katakan bahwa Pak Tiang Hang adalah menantu keluarga lo kami, karena memandang wajahku, sejak itu pula mereka tidak mencari balas terhadap diri PTK lagi. Jadi ayahku telah menerima tawaran itu? Benar, di saat hari pernikahannya hampir seluruh orang ternama di wilayah Si'ih telah diundang datang, siapa tahu pada detik yang terakhir tiba-tiba Pak Tiang Hang lenyap tak berbekas, kejadian ini membuat aku orang Silo jadi malu dan ditertawakan oleh semua orang. Pat Inhui tertegun, ia tak mengira kalau ayahnya bakal kabur di saat hari perkawinannya, dari air metu yang jatuh berlinang membasai wajah Lohian, ia tahu bahwa kejengahan serta kerikuhan yang dihadapi orang Silo pada waktu itu benar-benar susah diatasi. Ia menghela napas karena kasihan, tak sepatah kata pun sanggup diucapkan keluar kecuali memandang kakek itu dengan mata. Mendelong. Lohian menghela napas panjang, ujarnya kembali. Yang paling merasa sedih bukanlah aku melainkan putriku, setelah mengalami pukulan batin yang demikian berat ia jadi bodoh dan tak sadarkan diri, keesokan harinya ia jadi gila karena tak kuasa menghadapi kenyataan, kejadian ini membuat aku jadi menyesal sepanjang hidup. Ah ah ah, apa? Putrimu jadi gila jerit Pak Inhui. Lohang mendengus. HMM. Dalam sedihnya enciku tentu saja jadi gila, huhuh. Pek Tiang Hong itu manusia apa? Dia tak kenal budi, bukan saja keluarga loh kami kehilangan muka, bahkan seluruh jago si ih pun merasa pipinya bagaikan ditampar. Bila kali ini kami gagal menemukan Pek Tiang Hong, seluruh jago wilayah si ih akan menyerbu kemari sebelum berhasil membunuh mati bajingan yang lupa budi itu, kami bersumpah tak akan berhenti. Tutup mulut bentak Pak Inhui dengan wajah berubah, meskipun ayahku pernah berbuat salah, tetapi aku larang kau memaki dirinya dengan kata-kata yang tak karuan. Lagi pula dalam persoalan ini kesalahan terletak pada kedua pihak, kalian tak dapat menyelami kesulitan yang dialami pihak lain. Jika kalian adalah orang cerdik, semestinya kalian bisa berpikir mengapa ayahku menolak perkawinan tersebut. Jika urusan dipikirkan secara masak-masak, aku percaya tak nanti bakal terjadi peristiwa ini. Kentut busuk. Kalian manusia dari keluarga Pek adalah orang-orang yang tak kenal budi, jerit lohang penuh kebencian. Apa? Kau bilang apa hardik Pek Inhui amat gusar, kalau tidak teringat bahwa keluarga lo kalian pernah menyelamatkan jiwa ayahku, HMM. Kupuntir batang lehermu sampai patah dua bagian. Bangsat, kau berani menghina orang? Kami orang-orang dari keluarga Pek, belum pernah menghina orang. Urusan toh sudah berlangsung, apa gunanya ribut dengan percuma ujar lohian sambil goyangkan tangannya. Kita harus mencari akal untuk menyelesaikan persoalan ini. Sayang putriku jadi gila, semua keluarga lo telah diutus ke pelbagai daerah untuk mencari tabib pandai, atas pemeriksaan atoli seorang dukun tersohor di wilayah siih. Dikatakan bahwa penyakit yang diderita putriku adalah sakit rindu, kecuali kedatangan Pek Tiang Hang pribadi tak mungkin penyakitnya dapat diobati lagi. Oleh sebab itulah maka aku segera datang ke daratan Tionggoan. Pertama untuk menyelesaikan masalah si Bumo dan kedua untuk mencari Pek Tiang Hang agar bisa diajak menemui putriku. Tanda petik. Diam-diam Pek Inhui mengeluh di dalam hati segera pikirnya. Titik 2. Sungguh tak ku sangka urusan berubah jadi begini dan yang lebih parah lagi kejadian ini justru terjadi setelah ayahku mati apa yang harus ku lakukan sekarang? Kalau ku katakan tentang kematian ayahku, Lohian tentu semakin sedih. Diam-diam ia menghela nafas panjang, ujarnya, urusan ini memang sulit untuk diselesaikan. Pek Kongcu, kata Lohian kemudian setengah memohon, sekarang katakanlah kepadaku, di manakah ayahmu berada? Tentang soal ini. Lohang yang pada dasarnya sudah hamat gusar, sekarang makin meluap hawa amarahnya setelah menyaksikan keragu-raguan Pek Inhui, teriaknya setengah menjerit. Kenapa kau tidak berani menjawab? Oh-oh-oh! Kau ingin mengeretak? Ha-ha, ha-ha, selama berkelana di dalam dunia persilatan belum pernah aku si jago pedang berdarah dingin tunduk kepada orang lain. Lohang, kemampuanmu masih terpaut jauh kalau dibandingkan dengan diriku. Ayah teriak Lohang marah, apa gunanya kita mesti berlaku sungkan-sungkan dengan manusia semacam ini? Aku sudah hak dapat menahan diri lagi, walaupun nanti aku bakal kau marahi, sekarang akan ku lampiaskan rasa mengkal dan mendongkolku yang sudah tak tertahan lagi. Ia cabut pedangnya yang tersoran di punggung diiringi kilatan cahaya tajam yang membentuk setengah lingkaran di tengah udara, ia tusuk tubuh pemuda itu. HMM! Kau cari penyakit buat diri sendiri, jangan salahkan kalau aku bersikap keji padamu, seru pekin hui dengan wajah berubah hebat. Laksana kilat tubuhnya bergeser ke samping, pedang sakti penghancur Seng Surya dikebaskan ke muka menyongsong datangnya senjata lawan, lalu ia kirim satu bacokan dasyat. Tera aang, percikan bunga api meletup di angkasa, tubuh kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur ke belakang. Tercekat hati lohang merasakan kelihayan lawannya, ia berpikir. Sungguh luar biasa pemuda ini, rupanya ilmu pedang yang berhasilnya yakini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Andai kata aku tidak belajar ilmu pedang sedari kecil mungkin saat ini juga aku sudah jatuh kecundang di tangannya. Seluruh kekuatannya segera dihimpun di dalam senjatanya, sambil meraung keras, selapis kabut bayangan yang tajam segera mengurung tubuh pekin hui. Hangji tegur lohian dengan wajah berubah, kau telah menggunakan ilmu pedang lokong kiam loat? Penaga dalam yang dimiliki pihak lawan terlalu hebat, terpaksa aku harus menggunakan kepandayan ini untuk menghadapinya. Berada di tengah kepungan kilatan cahaya pedang lawan, pek en hui tak sanggup menggesarkan tubuhnya secara leluasa, diam-diam ia terkejut juga menghadapi kelihayan ilmu tersebut. Walaupun begitu serangan lohang yang bertubi-tubi sama sekali tak mampu menempel seujung rambut pun, hal ini membuat lohang semakin gusar. Ia tertawa seram, dengan jurus bong-bong taihek pedangnya langsung membabat jalan darah citi di tubuh lawan. Pek in hui tertawa dingin. Huuh jurus seranganmu itu bagi kami orang Tionggoan. Merupakan suatu gerakan yang paling rendah. Terima kasih telah menonton!